Intro Sesuai peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum, Bawaslu Kota Bata meminta agar pejabat RT atau RW yang terlibat parpol dan kampanye segera dinonaktifkan. Pelanggaran terhadap larangan pejabat RT dan RW yang terlibat partai politik dan kampanye merupakan tindak pidana pemilu. Demi berlangsungnya pemilu 2019 yang adil dan kondusif, netralitas RT maupun ketua RW sangat dibutuhkan. Namun di Kota Batam masih banyak para ketua RT dan RW yang terlibat dalam salah satu partai politik atau menjadi calon anggota legislatif. Komisioner Bawaslu Kota Batam, Mangihut Raja Guguk, mengatakan Bawaslu telah meminta kepada wali Kota Batam agar menonaktifkan pejabat ketua RT-RW yang terlibat partai politik. Hingga kini Bawaslu terus melakukan pemantauan dan atas simbawan ini di beberapa kelurahan telah ditemukan pejabat RT dan RW yang sudah mengundurkan diri karena terdaftar sebagai caleg. Dua minggu yang lalu sudah kita surati Pak Wali Kota untuk dituruskan ke kecamatan dan kelurahan apabila menemukan ada RT-RW yang masih menjauh RT-RW dan dia caleg atau tim kampanye untuk mundur dari RT-RW. Kami hanya bisa mengembau karena yang mengularkan SK itu adalah kelurahan. Jadi mereka tidak bisa sebagai caleg dan mereka juga tidak bisa menjadi tim kampanye. PKP nomor 20 pencalonan tidak jelaskan itu apa boleh RT-RW. Hanya saja diperbawaslu sudah dijelaskan tidak diperbolehkan untuk menjadi tim kampanye. Jadi diperbawaslu pelampak juga sudah jelas tidak diperbolehkan seorang RT dan RW untuk dari partai politik seperti itu. Meskipun kenyataannya banyak didapati Ketua RT dan RW yang menjadi pengurus inti partai, menjadi caleg, anggota DPRD, ataupun sebagai penggerak warga untuk mendukung partai dan caleg tertentu, terutama pada partai atau pejabat inkamben, Ketua Forum Komunikasi RT dan RW Kota Batam Rus Hadiwijaya mengaku belum menemukan adanya Ketua RT dan RW yang terlibat parpol atau menjadi caleg. Kami belum mendapatkan informasi yang betul-betul terkait teknolog RTRW yang terlibat parpol. Dan perwaktunya sudah jelas dan saya rasa para RT, RW yang terlibat dalam partpol mungkin agar sportivitas untuk menjaga keneutralitasan di dalam pilek kedepan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV. Salam Triberata. Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV.